Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Mwadwajar Dila di Akademi Teknologi dan Informasi kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke daerah kota Jakarta untuk menyaksikan berbagai komunitas yang ada di Jakarta baiklah ya, liputan yang pertama itu dengan saya sendiri di daerah Menteng mari kita saksikan liputannya, oke Seki Bapak sendiri yang dapat dipelajari selain musik di sini itu apa aja sih Pak? komunitas selain kegiatan musiknya sendiri adalah bagaimana menjadikan hubungan satu dengan yang lain supaya menjadi sebuah keluarga besar dalam konteks komunitas ini artinya karena kesenjangan itu tidak lagi menjadi batas tapi kemudian akan menjadi sebuah kerjasama yang baik sehingga satu sama lain saling memberikan kontribusi sehingga saling mendukung antara yang terjadi di sini terus subsidi bagaimana yang kuat menyuplai yang lemah dan lain sebagainya Waktu dulu tuh pertama kalinya inspirasi Bapak untuk mendirikan TSCnya apa ya Pak? Inspirasinya pertama sebenarnya adalah waktu tahun 2006 pada bulan Mei saya sebagai lecture, saya sebagai pembicara dalam sebuah workshop mengenai musik Indonesia di Den Haag di Belanda dan di sela-sela acara itu saya melihat ada para musik yang bermain di taman ya kemudian terbesar di pikiran saya, wah di Jakarta banyak taman gitu tetapi bahwa kemudian berbalik kegiatan kami di taman merupakan sebuah kegiatan reguler kalau para pemusik di Eropa maupun di Amerika itu main di taman ada sebagai event tetapi kami melakukannya di sini reguler sehingga kami menjadi satu-satunya menurut rekor Jaya Suprana kami menjadi satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang melakukan menyelenggarakan musik di taman secara apa namanya secara reguler setiap minggu berjalan sepanjang tahun mohon maaf emang sebelumnya untuk komunitas ini dimungut biaya atau tidak? sebenarnya kalau istilahnya memungut biaya tidak jadi sebenarnya sebuah kegiatan apapun pasti memerlukan biaya pada awalnya saya merekok pojek saya sendiri waktu itu pesertanya masih sedikit dan ternyata setelah semakin lama pesertanya makin banyak biaya untuk fotokopi itu masih bisa saya tanggung tapi kemudian akhirnya karena banyak saya juga perlu tambahan tenaga pengajar dan lain sebagainya akhirnya kami sepakat untuk semacam donasi gitu sebulanan bukan dipatok berapa tetapi mereka masing-masing punya kontribusi terhadap apa? pembiayaan kegiatannya berlangsungnya komunitas ini mengapa Anda memilih Taman Suropati untuk lokasi ini Pak? sebenarnya taman dimanapun bisa ya sebenarnya saya tekankan taman dimanapun bisa kebetulan di Taman Suropati ini satu pohon-pohonnya sudah besar sudah besar menghasilkan oksigen yang banyak dan ini cukup menyuplai kegiatan artinya bahwa lingkungan ini suplai oksigennya banyak yang kedua karena Taman Suropati letaknya di jantung kota Jakarta yang mana dari sisi pengamanan karena disana ada rumah Panglima ada rumah Gubernur ada rumah Duta Besar, Wakil Duta Besar Amerika nah disini kebetulan ini tempat ini nyamanlah untuk latihan tetapi tidak penutup kemungkinan karena semua tempat taman di Jakarta saya pikir nyaman untuk berkegiatan untuk prestasi dari anggota sini sudah ada yang ikuti lomba atau mendapatkan prestasi lajir segala macam boleh saya tahu? secara komunitas kami prestasinya yaitu pernah melakukan konser di gedung kesenian Jakarta selama 3 tahun berturut-turut setiap tahunnya kami mendapatkan tempat di gedung kesenian Jakarta kemudian konser secara pribadi di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marjuki kemudian main di Istana Merdeka dalam rangka Para Desinja tahun 2008 kemudian tahun 2010 juga main di Istana dalam Hari Anak Nasional kemudian saya as founder saya as director of Taman Suropati saya mendapat grant dari atas kebudayaan Amerika saya sudah dibanding ke Amerika dalam IPLP International Visitor Leadership Program saya berada di Namstead di Amerika dan salah satunya saya berada di Julliard sekolah musik yang terkenal itu kemudian di Eastman Music College di Rochester kemudian tempat pembuatan kurikulum di Austin, Texas kemudian di New Orleans tempat sejarah musik jazz berawal dan juga di San Francisco saya bertemu dengan beberapa fondation yang mengurusin mengenai organisasi musik lalu ada beberapa kegiatan lain seperti konser pembuka Daniel Sahuleka waktu konser di gedung kesenian Jakarta kita sebagai konser pembuka dan masih banyak lagi kegiatan yang lain lalu beberapa anggota disini ada yang dari vokal kemarin juara tiga untuk lomba vokal dengan DKI Tiara kemudian ada yang mendapat biasiswa untuk belajar senul dari Jakarta konservatori itu ada beberapa kegiatan yang lain yang lebih banyak secara kelompok jadi bisa dibilang sudah mendunia mungkin ya Pak? bisa dibilang begitu karena Anda bisa juga lihat di Google bagaimana kegiatan-kegiatan kami dibantau oleh media iya betul maaf saya ulang lagi apa yang melandasi Anda tentang mendirikan TSC? yang melandasi itu adalah keprihatinan saya terhadap apa tumbuhnya mal di Jakarta yang begitu banyak yang sehingga itu akan menumbuhkan gaya hidup hedonis atau konsumtif ya bagi masyarakat Jakarta sehingga dalam pendampingannya orang tua mengalami kesulitan artinya bahwa tuntutan hidup itu apabila itu menjadi penyakit masyarakat atau menjadi kebiasaan sebuah masyarakat tentu sudah akan dilakukan tetapi kalau ada opsi yang lain mengenai kegiatan yang positif yang dilakukan di weekend sudah barang tentu itu akan menjadi pilihan dan konsep Taman Sunopati berdiri dengan dilatari rekreatif, edukatif dan kreatif ini konsepnya ya lalu keprihatinan juga terhadap posisi jalanan yang waktu itu dianggap sebagai pengganggu ketertimanan kemudian sama Pol PP ditanggap tetapi kemudian tidak diberi solusi karena mungkin pemerintah juga tidak siap untuk mengadokasikan orang-orang ini mereka kami rekreat untuk bergabung bersatu bersama kami sebagian untuk ditambahin keterampilan supaya mereka punya terhadap hidupan yang baik tetapi itu memang tidak menyentuh semua karena memang bagaimanapun terletak daripada kepribadian siapapun orangnya interes atau tidak sama kegiatan ini itu akan sangat tergantung pribadi dan mendesaknya kebutuhan dan juga adalah keprihatinan mengenai minimnya pengetahuan anak-anak Jakarta ya di kota besar ini tentang lagu-lagu daerah dan lagu-lagu wajib nasional Sekali lagi pertanyaan dari Kreti yang disebutkan dari Bapak tadi yang medium sampai dengan akar itu untuk berkumpul pada hari apa? Nah, anggota komunitas dipastikan hari Minggu jam 10 pagi sampai selesainya sekitar jam 2 itu kelas-kelas viola yang artinya pemberian pelajaran kelas viola berakhir tetapi biasanya dilanjutkan oleh musik keroncong kita juga ada pembinaan musik tradisi yaitu musik keroncong yang selama ini juga sudah saya pikir juga tidak eksis nama grupnya Bataviamut yang bisa ya sudah sering main di berbagai tempat di berbagai stasiun tradisi Alat musik yang diajarkan disini adalah biola, biola alto, kemudian cello, ada gitar sebenarnya banyak alat yang bisa diajarkan disini salah satunya tiup tapi memang anggotanya ini fluktuatif kadang-kadang tidak tetapi yang pasti banyak adalah biola karena biola jauh lebih menarik buat mereka karena memang kebiasaan biola itu dimainkan secara tim dan kemudian dia mudah dibawa kemana-mana gitar kurang hidup karena di tempat terbuka gitar volume suaranya terlalu kecil sehingga tidak menarik untuk dipelajari tetapi kalau biola secara berkelompok itu banyak materi yang bisa dilakukan kalau begitu sekian dari pertanyaan saya makasih banyak Bapak untuk bisa bergabung dengan saya selamat sore Bapak, makasih ya nah gimana liputannya? bagus kan? cukup sekian liputan dari saya kali ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya di daerah HI oke, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya akan kebiasaan sesuatu komunitas yang di pujabatan yaitu komunitas orang-orang Indonesia aku mau tahu? ayo bisa ya bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih teman-teman Bapak siapa? Pak GFNJ iya Bapak sih mau ngomong wacara ini? iya iya dari kampenya ya Pak komunitas ini berdiri? komunitas ini berdiri dari tahun 2005 iya di sini? iya di sini? cuma karena-karena membahak tanah bisa berniang selamat kita bentuklah komunitas pembentangan kakia itu di koba pendirinya apa ya Pak? pendirinya itu bang John bang John al-Martum oh iya tuh bentuk-bentuk yang kita apa kita keketuakan oh ini dari jadinya iya jadi banyak yang pendakang diantungkan kemukangan kita berpikiran kita bukan jantung malah kalau saya bilang, ini jantung kuatlah dalam tanpa gawang kali ini maka gawang kali ini enggak seperti sekolah-sekolah yang sekarang itu harus berjalan dengan cepat, kalau begitu santai iya selamat menikmati terima kasih terima kasih